Soal nomor 4 Nah, balik lagi ke soal semua dan sebagian Soal semua dan sebagian Maka pertama, ya kita hadapi dulu di area yang sebagian Jadi, semuanya Push Solution, biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan-kan ya Nih, kata Makaki Kalau soal KD ada semua dan sebagian Enaknya pakai gambar aja, kita gambar Semua, sebuah wangi adalah bunga Oh, berarti yang lingkaran ini adalah wangi Dan dia adalah bunga Gitu kan-kan Sebagian yang wangi berwarna hijau Berarti sebagian yang wangi, ini kan sebagiannya Boleh, segini sebagiannya Sebagian yang wangi berwarna hijau Dia berwarna hijau Hijau Berarti kesimpulannya ditahu kita Berarti boleh Sebagian yang wangi tidak berwarna hijau Boleh, satu, kalau mau pakai yang kosong ini Berarti sebagian Yang wangi Ya, tidak Berwarna hijau Tidak berwarna hijau Satu, boleh itu Atau mau persamaannya Karena wangi itu adalah bunga Berarti sebagian bunga Sebagian bunga Tidak berwarna hijau Boleh, persamaan dari Nah, yang kalimatnya nomor satu ya Tidak hijau Tidak berwarna hijau Maksudnya gitu ya Tidak cukup mungkin Tidak hijau Tidak berwarna hijau Oke Kalau mau pakai yang itu Cek di option Anda tidak Sebagian yang wangi tidak berwarna hijau Sebagian bunga berwarna hijau Sebagian bunga tidak berwarna hijau Sebagian yang wangi adalah bunga Oke, bukan Semua wangi adalah bunga Belum tentu Kalau semua bunga adalah wangi ya Semua bunga adalah wangi Semua yang wangi adalah bunga Tapi belum tentu Semua bunga adalah wangi gitu Wangi itu bunga Bunga itu wangi Belum tentu Nah, ini burong Iya Semua bunga berwarna hijau Semua bunga Tidak kan, burong Karena yang Arusnya sebagian bunga Berwarna hijau ya Sebagian bunga berwarna hijau Karena ada sebagian bunga yang tidak berwarna hijau Berarti ini burong Nah, sebagian bunga berwarna hijau Nah, bisa jadi nggak ini? Sebagian bunga, semua wangi adalah bunga Sebagian yang wangi, bro juga berarti sebagian wangi itu kan berarti sebagian bunga ya Berwarna hijau, bisa jadi nih Bisa jadi Semua yang wangi berwarna hijau, semua yang wangi berwarna hijau Nggak, karena ada Yang tidak wangi, sebagian yang tidak berwarna hijau Berarti ini, bro Sebagian yang wangi adalah bunga Sebagian yang wangi adalah bunga Semua wangi adalah bunga Ini bukan kesimpulan ya Jadi ini juga enak nih Bukan kesimpulan Karena sebagian yang wangi adalah bunga Kan semua yang wangi itu bunga Ini just wrong Sorry, ini wrong ya Sebagian yang wangi adalah bunga Sebagian yang wangi adalah bunga Sementara di sini juga Sudah dikatakan semua yang wangi adalah bunga Sudah jelas, berarti jawaban yang itu yang C Sebagian bunga berwarna hijau Ini kan semua wangi adalah bunga Sebagian yang wangi berwarna hijau Kita tahu bahwa wangi itu adalah bunga Berarti sebagian bunga Kalau mau pakai yang di arsi ini Berarti sebagian Sebagian yang wangi berwarna hijau Itu kan ya, sebagian wangi yang berwarna hijau Sebagian wangi Wanginya diganti oleh bunga Sebagian bunga berwarna hijau Jadi sebetulnya ini mengganti kesimpulan dari sini Ini kan pertanyaan Pertanyaannya kayak gini Sebagian wangi berwarna hijau Kita tahu bahwa wangi itu adalah bunga Nah, wangi sama dengan bunga kan Berarti ini tinggal ganti aja Sebagian bunga berwarna hijau Oh, sama kawan-kawan ya Jadi kesimpulannya bisa ini Gitu kawan-kawan Berarti kalau begitu jawabannya yang lewat Untuk kasus soal nomor 4 Ini adalah yang C Begitu kawan-kawan Andesan? Inap-inap Jadi, seri-seri Mantap Kalau mantap Soal nomor 5 The last number Mangkaknya bisa berbagi 5 soal dulu Nanti insya Allah Kalau misalkan kawan-kawan perlu ditambah lagi Insya Allah kalau akan ditambah lagi Gitu ya Tapi maka rasa cukup 5 soal juga Karena nanti di soal CPNS Nanti yang keluar itu 1, 2, atau mungkin bisa 3 soal Gitu ya Gak sampai 5 lah Gitu Oke Yang ini Pertama yaudah Kita hadapi dulu Dia dengan sini Mandis My Pulse Solution Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kan aja Semua pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris Oh, berarti semua pelamar beasiswa Eh, sorry Semua pelamar beasiswa harus lulus bahasa Inggris Pelamar beasiswa PB aja Harus lulus tes bahasa Inggris Tes bahasa Inggris TB Nah, ini Beberapa mahasiswa melamar beasiswa Beberapa mahasiswa melamar beasiswa Berarti beberapa Ini Melamar beasiswa Pelamar Ini Beberapa mahasiswa BM Melamar Beasiswa Melamar beasiswa BM PB BM PB Akai gitu ya Berarti kalau begitu Kesimpulannya adalah Beberapa pelamar beasiswa Sorry Beberapa mahasiswa BM PB Kan dia pelamar beasiswa Dimana pelamar beasiswa itu Semuanya harus lulus tes bahasa Inggris Berarti kalau begitu Beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris Jadi kesimpulannya bisa satu Beberapa mahasiswa Beberapa mahasiswa Harus Lulus tes bahasa Inggris Harus Lulus Tes Bahasa Inggris Bahasa Inggris Gitu kan Ada gak Adoption Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa Oh justru melamar ya Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa Mana Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa Justru melamar Beberapa aja ya kan Ini perowong Semua mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris Semua mahasiswa Tidak tentu, karena pelamar yang harus lulus tes bahasa Inggris Bukan mahasiswanya gitu ya Oke, wrong Beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris Nah, ini dia Kenapa? Karena mahasiswanya melamar bahasa Inggris Berarti dia harus lulus tes bahasa Inggris Semua yang lulus tes bahasa Inggris adalah mahasiswa Belum tentu ya Ini bukan, ini wrong Beberapa pelamar bisa tidak ikut tes bahasa Inggris Seharusnya ikut, karena mau tes 2 Ini wrong, yaudah, berarti jawabannya benar kan Beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris Ini beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris Gitu, karena pelamar beasiswa Sama dengan tes bahasa Inggris Berarti kalau ada di sini beberapa mahasiswa melamar bahasa Inggris Eh, sorry Beberapa mahasiswa melamar beasiswa Berarti dia, beberapa mahasiswa ini harus lulus bahasa Inggris Gitu Yaitu opsi yang paling tepat adalah yang C Begitu kan, kawan, ansen Inap-inap, jadi seri mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.